D.P.W. Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta dan Kader layak untuk bersyukur atas putusan hasil pertemuan dengan mitra koalisi, Partai Gerindra, pendukung gubernur, wakil gubernur ibu kota Jakarta. Terkait pengganti kekosongan jabatan wakil yang mandatnya dikembalikan oleh wakil terpilih Sandiaga Uno dan Sandi memilih untuk fokus dalam persiapan menghadapi pemilihan presiden jadi kandidat wakil mendampingi Prabowo Subianto. Teka-teki siapa dan dari partai mana yang berhak menjadi wakil gubernur DKI selanjutnya mulai terlihat terang-benerang. Kader PKS lah yang nantinya menjadikan orang nomor dua di DKI. Putusan ini sesuai dengan amanah dan arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hasil kesepakatan lain dari pertemuan adalah pembentukan tim yang akan melakukan pit and proper test calon wakil pengganti. Nama-nama yang lolos selanjutnya dibawa ke tingkat DPRD untuk dilakukan pemilihan. Dua nama yang sudah berikan, berarti kita ada dua, nah itu bisa bertambah. Iya, betul, ya bisa sangat mungkin bisa jadi, bisa jadi nampak, jadi tiga, empat, empat. Tapi intinya nanti yang dikirimkan ke DPRD kan langsung dua, langsung dua bikin nanti. Ya itu berarti fit emrol dulu. Oh iya, tapi yang jelas Bapak Prabowo Sandi harus kita menangkan klir. Berarti itu terlaksa. Tadi di dalam rapatnya Gerindra, Bapak Prabowo sudah menyampaikan kursi Wakil DKI Jakarta yang ditinggalkan Bang Sandi itu untuk mekanis. Itu udah firm, clear itu. Pak, benar keputusan, keputusan tadi di dalam itu ada gentleman agreement atau yang lain-lain lagi? Karena waktu itu kan pernah dikecewakan. Iya, gak apa-apa. Sehingga kita percaya, kita saling menjaga terasa saja. Kita semangat tadi, kita ke Gerindra Prabowo, ke Gerindra PKS, solid. Kita akan komit untuk memenangkan dalam beli beras itu. Kemudian yang berikutnya? Kita akan impir maksimal dan pergerakan untuk memenangkan. Terus kita lakukan. Sebelum keluar hasil kesepakatan, dari kedua belah pihak, di tingkat provinsi, PKS sudah mempersiapkan dua nama kader kandidat. Salah satunya adalah Agung Yulianto, Sekretaris Umum DPW PKS Jakarta, pengusaha muda sukses yang bergerak di bidang obat-obatan berbasis herbal. Calon kedua adalah Muhammad Syaihu Al-Hapis, mantan wakil wali kota Bekasi, kelahiran kota Udang, Cirebon. Dari sejumlah tokoh yang hadir pada pertemuan tersebut, dari Partai Keadilan Sejahtera, diantaranya Ketua Umum PKS DKI Jakarta, Sakir Purnomo, Ketua DSW Abdul Rahman Suhaimi LC, Ketua MPW Muhammad Arifin, dari pihak Tuan Rumah, diantaranya Muhammad Daufik Prabowo Sunirman, M. Sarif Imam Satria, dan beberapa pengurus DPD Partai Gerindra. Pertemuan berlangsung di Sekretariat DPD Partai Gerindra Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 5 November 2018, dari Kawasan Kemayoran Jakarta Pusat, Tim PKSTP.